Cuma ada dua tugas yaitu watchkeeping dan merawat Kita jumpa lagi dengan saya Lilin Dua Para siswa, para kadet, para kadet semuanya Baik siswa maupun Taruna Kemarin kita sudah membicarakan pembekalan bagian pertama Intinya bahwa Anda sudah saya kenalkan dengan berbagai jenis kapal Yang layak untuk dipakai sebagai tempat peralah Yang kedua saya sudah memperkenalkan tentang struktur organisasi di kapal Sesuai dengan besaran, sesuai dengan ukuran dan jenis fungsi kapal Dan dari situ Anda bisa lihat posisi Anda di bawah langsung chief engineer Yang pada prakteknya Anda barangkali dititipkan ke second engineer Sebagai kepala kerja untuk kerja harian dan nanti untuk tugas jaga Saya ingatkan juga pada bagian pertama Bahwa di kapal cuma ada dua tugas yaitu watchkeeping dan merawat Anda harus mulai menyadari dari saat ini Bahwa Anda ditanamkan dalam rangka menjalankan tugasmu Membawa kapal dari satu tempat ke tempat lain Dengan aman, efisien, dan jaga lingkungan Watchkeeping and maintenance Bukan reparasi Kalau Anda melakukan reparasi Berarti tugas jagamu tidak benar Tugas merawatmu tidak benar Oke Nah yang tak kalah penting daripada itu Harus kamu siapkan mental kamu yang kuat Karena kamu akan berhadapan Akan menyikapi kehidupan di laut yang keras Kamu berhadapan dengan saudara-saudara kamu di laut nanti Dari berbagai karakter yang berbeda Kamu juga harus menyadari bahwa kadet adalah orang yang paling capek di atas kapal Dan kadet adalah orang yang paling goblok di atas kapal Tidak usah tersinggung Tidak usah merasa minder kalau digoblok-goblokin Karena memang kamu ingin jadi pinter Saya dulu juga demikian Semua mengalami jadi kadet Goblok-goblokin, gua adet, gua blok ini Tadi kayak-kayak di pelunco Tapi jangan bayangin pelunco Seperti yang pelunco digobukin Tidak ada Ya, disana pelunconya cuma kerja keras Di pelunco oleh alam Pada saat ombak besar, mabuk Mabuk, tidak boleh manja Harus tetap kerja Oke Ini adalah ringkasan yang lalu Anda harus disiplin Anda harus kuat Anda harus tegar Dan jangan lupa selalu bawa Buku catatan dan alat tulis Oke Kita lanjut sekarang Tentang Belajar Ya Jadi Tugasmu di kapal itu belajar Bukan untuk seneng-seneng Nawaitumu Perala adalah belajar praktek Jadi belajar Saya kategorikan dari dua Belajar praktek Dan belajar tugas perala Mengerjakan tugas-tugas yang Diberikan oleh kampus Yang harus kamu kerjakan Sementara yang pertama adalah Belajar secara praktek Dalam hal Belajar praktek ini nanti Ada dua Yaitu Belajar praktek Melalui kerja harian Dan belajar praktek Melalui Tugas Mengikuti tugas jaga Di praktek Di kerja harian ini nanti Saya juga akan Menyampaikan ke kamu Kerja harian Itu semuanya merupakan pelajaran Yang harus kamu Ikuti Harus kamu Fahami Mulai Dari Pekerjaan Level Sporting Sampai Level Operasional Karena memang kamu Dipersiapkan untuk Level Operasional Supaya kamu nanti Pada saat Dari pimpinan Tahu Rasanya bagaimana Menjadi Sporting level Maka kamu Di atas kapal Pada saat Perala Kamu harus Ngikutin Kerja Harian Mulai dari Apa namanya Sporting level Tentang Kebersihan Nanti penuh Dengan pelajaran Tentang Kebersihan Tentang Pemeliharaan Apa itu yang dimaksud Dengan pemeliharaan Sambil Praktek Sambil Kerja Sambil Belajar Kemudian Mengenal Karena ini Jemaat Watchkeeping And Maintenance Kamu harus Tahu Mengenal Nama Jenis Alat-alat Kerja Ya Mulai dari Oping Mulai dari Kunci-kunci Dan sebagainya Nanti kita akan Bahas di Berikutnya Kemudian Belajar Melalui Tugas Jaga Di sana nanti Kamu akan Belajar Menjadi Operation Level Bagaimana Menstart Bagaimana Menyiapkan Bagaimana Apa namanya Menjaga Dan sebagainya Kamu Di dalam Jaga ini Sudah Meningkat Menjadi How Kalau yang Dipraktek Ini Kamu Ngikut Tanda Betik Jadi Pekerja Ya Kemudian Ada Belajar Khusus Yaitu Belajar Mengerjakan Tugas-tugasmu Yang diberikan oleh Kampus Hari ini Saya akan Membatasi Belajar Praktek Sampai dengan Kerja harian Pertemuan yang Bab Ketiga nanti Bekerja Praktek Melalui Pengikutan Tugas Jaga Ya Baik Tentang Kebersihan Kebersihan Itu Sangat penting Buat Pelaut Buat Kamar Mesin Karena Kalau Tidak bersih Kaitannya Dengan Kesehatan Dan Kaitannya Dengan Keselamatan Lantai Itu Harus Bersih Jangan Licin Jangan Banyak Apa Namanya Tempat Tempat Lantai Yang Bersiraan Kotoran Bersiraan Alat-alat Dan sebagainya Kamu Harus Mulai Ditanamkan Bagaimana Ruangan Kamar Mesin Bisa Menjadi Bersih Kamu Tidak Perlu Malu Dan Karena Sampai Chief Engineer Pun Tidak Ilang Gengsinya Tidak Ilang Martabatnya Untuk Membersihkan Lantai Ngebel Ya Jadi Di sini Tugasmu Mulai dari Ngebel Dan itu Jangan Dimasukkan ke perasaan Itu enak Ya Enak aja Saya kemarin Waktu jadi konsultan Ya Empat hari yang lalu Atau sebulan yang lalu Saya juga bawa Lap Ngelapin gini Ngasih tahu Ngasih tahu Sama mereka loh Ini gak bener Ini kotor Ya Lantai Dinding Harus Kelihatan bersih Supaya Kalau ada Sesuatu yang gak Bener Nampak Kemudian Kebersihan Permesinan Jangan Sampai Mesinmu kotor Belepotan Ya Sehingga Kalau terjadi bocor Gak kelihatan Kalau terjadi Sesuatu yang aneh Gak kelihatan Kebersihan ini Meliputi Pemberian cat Ya Kalau catnya Sudah gak bener Dicat ulang Dan sebagainya Jadi Kebersihan Mesin-mesin Mesin yang bergerak Maupun mesin yang tidak bergerak Ya Kemudian Kebersihan Bawah lantai Di bawah pelat Ya Itu Tidak kalah pentingnya Karena dengan Lantai mu Lantai pelat Atau tank top Itu bersih Maka kamu akan tahu Kalau ada bocor Akan kelihatan Ada air Kalau sudah Gak pernah dibersihin Kamu gak akan tahu Apa namanya Bocoran dari mana Tahu-taunya ada air Banyak Ya Itu Sekalian Pada saat Membersihkan lantai Kamu bisa Urut pipa Karena Keberhasilan Para masinis Itu ada Penguasaan Piping sistem Nah Penataan pipa Oh ini Penataan pipa Sistem bahan bakar Ini penataan pipa Sistem ini Sekaligus juga Pada saat Membersihkan Tank top Juga Membersihkan Membersihkan Strip Ngecat Pipa-pipa Kelihatan Kalau ada Pipa yang Mulai Dijugai Bocor Bisa Diperbaiki Dilaporkan Ya Untuk dilakukan Perbaikan Atau penggantian Kemudian Kebersihan Dari Elektromotor Kalau tadi Pompanya Atau kompresornya Nah sekarang Elektromotor Elektromotornya Walaupun sekarang Sudah mulai Ada lagi Elektrician Tapi Kamu tetap Sebagai kadet Kamu harus Nguasai Ya masinis Ya elektrician Ya ini Dari Mulai Sporting level Lap-lap Jangan sampai Elektromotormu Berdebu Dan sebagainya Nah Kemudian Mengenal Alat-alat Bahan-bahan bersih Kamu barangkali Belum pernah Dengar Majun Belum pernah Dengar Lap Belum pernah Dengar Akustik Sudah Belum pernah Dengar Kalau Ngepel lantai Itu pakai apa Nah disini nanti Kamu akan Mengenal Bagaimana Membersihkan Lantai Bagaimana Membersihkan Dinding Jadi ini Adalah Pelajaran Pelajaran Yang Dasar Yang Praktis Yang Membuat Anda Care Terhadap Lingkungan Terhadap Kebersihan Lingkungan Jangan Dianggap Ini Satu Pemerasan Tidak Jangan Dianggap Ini pelunco Yang berlebihan Tidak Ya Jadi kadet Harus Didasari Kalau disuruh Yang berat Senyum Nah Bener kan Aku kan disuruh-suruh Senyum Enak Jangan mukanya Jangan cemberut Terus Nanti malam mas sinis Nggak seneng Sama kamu Muka Harus tetap Ceria Oke Bas Siap Bas Ya Sihat 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 Bas Alhamdulillah Oke Ya Kadet Ambil Ini Ambil Ini Cepat Cepat Tapi hati-hati Jangan cepat Jatuh Ya Oke Yang mana Mengenal Apa-apa Yang ada Di store Tempat Menyimpan Barang-barang Untuk Alat-alat Perawatan Dan juga Barang-barang Yang habis Pakai Jadi tempat Majun-majun Tempat Lab Tempat Minyak-minyak Yang Dipakai Untuk ini Dan sebagainya Nah ini Kamu juga Sudah harus Bisa melihat Kerapian Dan kalau tidak rapi Kamu harus punya Inisiatif Untuk merapikan Rak-rak Tempat Murbaut Sperpat Sperpat Rak-rak Untuk Alat-alat Prekakas Kerja Seperti kunci Dan sebagainya Nah Ini kamu Juga harus Tahu Termasuk Paking-paking Jenis-jenis Paking Mulai paking Karet Paking Klingerit Paking Asbest Paking Karton Paking Kertas Dan sebagainya Ya Nih Kamu catat Semuanya Jadi nanti Kalau Ke kamar mesin Harus Bawa Catatan Ya Harus Bawa Nggak tahu Kalau memang Ada kesempatan Bagus Nanya Nanya Ya Jangan Tapi mesti harus Pinter-pinter Menyari Selah Nanya Jangan dia lagi sibuk Kamu tanyain terus Kamu dibentak Nanti Pada saat sedel Luang Catatan kamu Bas Tadi bongkar itu Maksudnya apa Bas Saya lihat Ada paking Di sana Lihatannya Gini-gini Paking apa Itu Ya Jadi nanya pun Juga harus tahu Waktu Dan Apa namanya Kondisinya Jangan sampai Yang kamu tanya Pas lagi Sibuk Kamu tanyain Itu ngerusuin Malah Ya Oke Sambil Tetap Waktu kerja tadi Bersin pakai Apa namanya Pembersihnya apa Tulis Tulis Itu adalah Pengalamanmu Saya masih ingat Pengalaman saya Waktu tahun 68 Jadi kadet Ya Itu Masih ada Semua catatannya Dulu belum ada Komputer Tulis pakai Pangan Iya Ya Kebersihan Orang pemeliharaan Pemeliharaan Itu bukan Perbaikan Pemeliharaan Adalah Tahapan Untuk mencegah Terjadinya Perbaikan Atau kerusahaan Nah ini Penuh pelajaran Penuh pelajaran Di dalam Pemeliharaan Ini nanti Sehingga Saya kategorikan Belajar praktek Melalui Pemeliharaan Yang pertama Pemeliharaan Mesin induk Pada saat Overhaul Kamu mesti Sudah tahu Kamu nanti Akan diikut Sertakan Bongkar Mesin induk Ya Prosedurnya Waktu membongkar Kamu mesti Dilihat Apa Sebelum Bongkar Itu Apa Yang Dilakukan Barangkali Ada keran-keran Yang ditutup Barangkali Ada komunikasi Dengan orang Deng Barangkali 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 Menyiapkan Alat-alat Dan sebagainya Nanti ada Alat-alat khusus Yang disimpan Di tempat yang khusus Yang sewaktu-waktu Dipakai Ini pelajaran Ya Overhaul Katup Gas buang Jadi untuk Mesin induk Yang dua tak Kebetulan Pembilasannya Memanjang Akan Ada Katup Tapi katupnya Adalah katup Gas buang Pemeliharaannya Ini Di overhaul Overhaul Bukan Perbaikan Overhaul Adalah Pemeliharaan Pada Waktu Yang ditentukan Dibuka Di overhaul Ya Ada yang Tidak benar Dikanti Ada yang Tidak benar Dikanti Karena sudah Waktunya Diperkirakan Sudah waktunya Tapi kalau Umpamanya Overhaul Belum waktunya Berarti itu Perbaikan Kenapa Belum waktunya Kok sudah di overhaul Oh karena itunya Patah Karena ininya Maleset Karena itunya Jebol Nah itu Overhaul Disebabkan Karena Perbaikan Karena Kerusahaan Ini yang dimaksud Di sini Adalah Overhaul Dalam rangka Pemeliharaan Sesuai dengan Lifetime-nya Sesuai dengan Umurnya Yang ditentukan Di dalam Manual book Oke Overhaul Dan tes Pengabut Banyak Perwira-perwira Senior Yang mengeluh Menyampaikan Masukan ke saya Banyak Masinis Yang tidak Benar Di dalam Ngetes Pengabutnya Nah ini Adet Ini kesempatan Yang baik Belajar Ngetes pengabut Dan kamu juga Belajar Berbahasa Inggris Terhadap Alat-alat ini Pengabut Bahasa Inggrisnya apa Injector Jangan sampai Keliru Ejector Injector Alatnya Kayak apa Kemudian Kalau ngetes Alat tesnya Kayak apa Kalau perlu Bawa HPmu Difotoin Fotonya Jangan asal foto Foto yang bagus Nanti disusun rapi Sebagai laporan Ya Pengabut utuh Pengabut Waktu dipretelin Pengabut Apanya yang disekir Kalau memang Sudah gak bisa disekir Harus diganti Apanya yang diganti Dan sebagainya Bagaimana Nyetelnya Sudah harus tahu Jawab Anda Dipersiapkan Untuk menjadi Operational Level Yang harus bisa menjawab Pertanyaan How Bagaimana Ya Kemudian overall Pempa Bahan bakar Tekanan tinggi Yang biasa Kamu sebut Pempa Bos Nanti Anda Akan ketemu Disana Ada Pluncer and Barrel Ada Dan sebagainya Jenisnya Jenisnya Cara Ininya Berapa Ano Bagaimana Jam kerjanya Berapa Kok di Oper Dan sebagainya Dan sebagainya Ya Kemudian Bagaimana Mengukur Diameter Slinder Liner Masih banyak Yang belum tahu Ada beberapa titik Alatnya apa saja Maksudnya apa Kalau sudah tahu Itu aus Kenapa Itu aus Nah Nanti Ini pelajaran Yang bagus Pada Waktu yang Longgar Waktu yang Luang Anda boleh diskusikan Ke Masinis Ke Apa namanya Ke KKM Ya KKM yang bagus Saya dulu yang bimbang Langsung KKM Waktu saya di Kapak Uap Jewit Ya Tiap hari Jam 8 malam Belionya Masih datang ke saya Dicek Pekerjaan saya Sehingga Sebulan Sebelum Saya Selesai Peralah saya Pekerjaan tugas saya Yang Diberikan Kampus sudah Selesai Walaupun pakai Tulisan tangan Karena gak ada Dulu Belum ada Yang namanya Komputer dan sebagainya Tulisan tangan Tapi Selesai Karena tiap hari Dicek oleh KKM Nah Kamu juga harus Bisa-bisa Mengambil Artinya KKM Artinya Masinis 2 Artinya Masinis-masinis yang lain Untuk bisa Menyelesaikan tugasmu Dan tugasmu Kamu selesai Secara Benar Ya Mengukur Diameter Selinder Liner Mengukur Gap Piston ring Gap itu Celah Jarak Antara ujung Dan ujung Piston ring Untuk apa Itu diukur Bagaimana Cara Ngukurnya Dan sebagainya Harus Kamu perhatiin Kalau perlu Kamu foto Ya Kalau kamu Gak Apa namanya Gak Jelas Cari Waktu yang Tepat Kamu Nanya Kemudian Overall Stuffing box Stuffing box Itu Adalah Pemisah Yang memisahkan Antara Ruang bilas Dengan Carter Dengan Crank case Itu perlu di Overhaul Karena Kalau dia Aus Dia akan bocor Ke bawah Akan bisa Menyebabkan Peledakan Di Crank case Ya Nih Bagaimana Apa namanya Cara melepasnya Isinya Apa saja Apa yang perlu Diperhatikan Kalau Apa yang perlu Diganti Kenapa diganti Dan sebagainya Ya Mengukur clearance Crank pin Biring Apa itu Crank pin Biring Crank pin Itu apa Crank pin Itu Pen Angkol Yang disitu Ada Tempat duduknya Biring Metal Untuk Apa namanya Connecting rod Ya Kemudian Yang satu lagi Mengukur Cleansman Biring Tempat duduknya As Utama Crank shaft Ya Tuh Kalau ada Kesempatan Untuk Ininya Ini Jangan lupakan Kamu mesti ikut Belum tentu Satu tahun Kamu praktek Itu dilakukan Barangkali Didok Beruntuklah Kalau kamu Ikut Dok Ya Maka Kesempatan Kesempatan Yang susah Kamu Harus Ikut Pada saat Itu terjadi Atau dilakukan Yang terakhir Mengukur Apa namanya Web crank Deflection Apa namanya Kelurusan As Dengan melihat Kelurusan PP Engkolnya Banyak Masinis Yang belum tahu Caranya Dan tujuannya Ya Kamu lihat Disitu Apa namanya Caranya Ada bagaimana Jangan lupa Selalu Kamu tulis Jangan Kamu Malu Nanti Dibilang Wah Sok nulis Terus Ya gak apa-apa Memang saya goblok Saya harus nulis Kalau gak nulis Nanti ini Ya Iya Oke ya Ini soal Pemeliharaan Pemeliharaan ini Terkandung Pelajaran yang Banyak sekali Yang di Barangkali Di Kelas Di kampus Tidak dapat Disini Didapetkan Ya Termasuk Disini Pelajaran Bagaimana Bergaul Bagaimana Berkomunikasi Yang benar Nanya Tidak sembarang Nanya Harus tahu Posisi Tahu Waktunya Ya Sehingga Kamu mendapat Jawaban yang Baik Oke Sekarang Tadi Overhaul Mesin Induk Sekarang Overhaul Mesin Bantu Nah Overhaul Mesin Bantu Ini Juga Sama Dengan Mesin Induk Ada Overhaul Yang dilakukan Bukan Karena Perbaikan Ya Bukan Karena Perbaikan Karena Perawatan Ada Overhaul Yang dilakukan Karena Perbaikan Upamanya Jebol Upamanya Patah Piston Routenya Dan Ada Ya Itu Mau tidak Mau Overhaul Tapi Overhaul Yang Itu tadi Kejadian Itu tadi Adalah Overhaul Karena Keteledoran Di dalam Tugas Jaga Dan Keteledoran Di dalam Maintenance Sehingga Terjadilah Akibat Yang tidak Diinginkan Ini Yang dimaksud Ini Overhaul Dalam Rangka Pemeliharaan Sesuai Dengan Waktu Yang memang Sudah Waktunya Untuk Di Overhaul Ada Top Overhaul Ada Selinder Head Ke atas Dan Ada Pajur Overhaul Untuk Keseluruhannya Sama Dengan Yang Sana Kamu Harus Tahu Prosedurnya Tahu Alat-alat Khusususnya Kemudian Kamu Juga Harus Sudah Dipersiapkan Untuk Operation Level Untuk Bagaimana Mengukur Tap Clearance Mengukur Apa namanya Celah Antara Apa namanya Pemantik Dengan Apa Krep Ya Ini Celahnya Berapa Apa Apa Jaraknya Kapan Ini Dilakukan Yaitu Pada Saat Kompresi Bagaimana Tahunya Kalau Itu Kompresi Kamu Perhatikan Semuanya Ya Tes Pengabut Sama Tes Pengabut Mesin Bantu Tes Pengabut Mesin Induk Sama Kamu Juga Harus Bisa Dari Hasil Tes Itu Perlu Enggak Dikanti Nusel Dikanti Spindle Dan Sebagainya Ya Kemudian Mengukur Diameter Selinder Liner Sama Hanya Dia Yang Mesin Induk Gede Yang Ini Kecil Kemudian Mengukur Gepring Sama Mengukur Main Biring Dan Crank Main Biring Sama Dan Juga Mengukur Web Crank Reflection Ya Ini Harus Kamu Ikuti Jangan Sampai Gak Ngikut Dan Harus Kamu Pahami Jangan Cuma Ngeliat Jadi Kuli Kalau Ngeliat Jadi Kuli Terus Tapi Kamu Harus Paham Gak Tahu Dicatet Itu Tati Maksudnya Apa sih Kok Diginiin Diputer Apa Namanya Dialnya Diputer Dikasih Di Nol Dan Sebagainya Banyak Ya Ini Kadet Kalau Dibentak Biasa Kadet Dibentak Masinis Pemula Sering Dibentak Ya Jadi Gak Perlu Apa Namanya Risi Gak Perlu Sedih Gak Perlu Tersinggung Kalau Dibentak Di atas Kapal Biasa Itu Oke Iya Masih di Pemeliharaan Kalau tadi Di mesin induk Mesin bantu Sekarang di Komponen-komponen Permesinan yang Kecil-kecil Seperti Kompresar udara Kemudian Heat exchanger Apakah itu Heater Apakah itu Evaporator Apakah itu Cooler Apakah itu Kondensor Harus 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 Kamu Ikuti Persedurnya Kemudian Apanya Yang Dikerjakan Apanya Yang Diganti Kenapa Diganti Dan Semuanya Harus Kamu Ikuti Kamu Catat Kalau Perlu Kamu Foto Overhaul Pumpah 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 Ini Dalam Langkah Pemeliharaan Juga Bukan Overhaul Pumpah Karena Rusak Tapi Karena Pemeliharaan Kalau Rusak Belum Waktunya Di Overhaul Sudah Di Overhaul Karena Rontok Kokal Akarnya Biringnya Rontok Karena Jebol Koplingnya Dan Sebagainya Ini Bukan Ini Pemeliharaan Dari Pemeliharaan Itu Anda Akan Dengan Tenang Melihat Bagaimana Prosedur Urut-urutannya Ada Kompresor Udara Ada Kompresor Mesin S Kamu Juga Harus Tahu Bidanya Apa Kesamaannya Apa Sama-sama Kompresornya Berarti Mesti Ada Kesamaannya Kemudian Saringan Saringan Kamu Harus Tahu Apa Ada Saringan Minyak Lumas Ada Saringan Bahan Bakar Dan Sebagainya Ini Nanti Mungkin Jadi Tugasmu Untuk Memberisikan Semua Saringan Saringan Makin Banyak Diberi Tugas Makin Bangga Berarti Berarti Dipercaya Jangan Waduh Saya Dipercaya Terus Jangan Ya Dikasih Kepercayaan Berarti Kamu Oh Kalau Tidak ada Kadet Ini Payah Ini Nanti Berarti Kamu Demikian Juga Merawat Tangki Buka Main Hul Dibersihkan Kenapa Harus Dibuka Kenapa Harus Dibersihkan Ya Sekalian Disitu Kamu Melihat Sebuah Tangki Mesti Ada Apanya Saja Selain Ada Menhole Ada Gelas Penduka Ada Pipa Udara Ada Kran-kran Dan Sebagainya Ya Itu Dicatat Semuanya Sehingga Kamu Turun Dari Kapal Turun Praktek Sininya Sudah Number One Sudah Jadi Masinis Apa Namanya Asisten Masinis Yang Benar Ya Jadi Klassifier Yang Berani Bersaing Nah Kemudian Untuk Bisa Profesional Di Dalam Ini Tadi Menjawab Pertanyaan What Dan Sedikit Ke How Karena Kamu Dipersiapkan Untuk Bagaimana Dipersiapkan Untuk Ke Operational Level Kamu Sudah Harus Mengenal Semua Alat Alat Malah Perkakas Dalam Rangka Pekerjaan Wardskipping Sama Perawatan Tadi Untuk Wardskipping Jangan Lupa Kamu Mesti Tahu Membaca Dari Jenis Jenis Indikator Ada Pressure Indicator Ada Apa Namanya Temperature Indicator Ada Flow Indicator Ada Level Indicator Itu Ada Apa Namanya Angka Angka Kamu Harus Bisa Membaca Angka Itu Dan Untuk Apa Itu Berapa Besarannya Itu Nanti Kita Menuju Ke sana Pada Saat Tugas Jaga Sebagai Perawat Kamu Harus Tahu Alat Alat Untuk Merawat Kunci Kunci Ada Kunci Inggris Ada Kunci Ring Ada Kunci Sok Ada Kunci Pas Ada Kunci Bracet Apa Namanya Kamu Selain Bahasa Indonesianya Kamu Harus Tahu Bahasa Inggrisnya Jangan Sampai Kamu Berkelas Tapi Bahasa Inggrisnya No Kemudian Obeng Jenis-jenis Obeng Ada Obeng Kembang Ada Obeng Pelat Dan Ukurannya Kemudian Tang Atau Catut Kemudian Gunting Atau Sikiser Ada Gunting Kertas Ada Gunting Pelat Macam Macam Harus Tahu Tempatnya Harus Tahu Setelah Selesai Harus Ditempatkan Ketempat Semula Dan Sebagainya Kemudian Kamu Harus Tahu Dan Bisa Menyebutkan Bisa Menunjukkan Macam Macam Palu Atau Hammer Ada Hammer Kayu Ada Hammer Timah Ada Hammer Baja Macam Macam Kemudian Ada Perkakas Ada Perkakas Bubut Kamu harus bisa Bubut Waktu di kampus Kamu kan belajar Bubut Kapan nanti ada Ada Perkakas Untuk ngebur Ada Perkakas Untuk ngelas Las ada Dua Las Asitlin Sama Las Elektrik Kemudian Ada Alat 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 Khusus Untuk Overhaul Mumpamanya Di Overhaul Mesinduk Ada Alat Alat Khusus Untuk Nyabut Piston Ada Alat Alat Khusus Untuk Buka Ring Piston Ada Alat Alat Khusus Untuk Ngukur Ini Harus Tahu Namanya Tempatnya Dimana Sehingga Sewaktu Waktu Ada Bapak Kamu Bisa Ini Untuk Mesin Bantu Ada Alat Alat Khususus Untuk Turbocat Ada Alat Alat Khusus Kamu Harus Tahu Semuanya Itu Kamu Belajar Menjadi Operational Level Demikian Juga Alat Alat Khusus Untuk Purifier Clarifier Alat Alat Khusus Dari Situ Belajar Dari Apa Namanya Pemeliharaan Ini Tadi Pelajarannya Penuh Nah Setiap Selesai Malam Sebelum Kamu Tidur Kamu Sudah Meresume Apa-apa Yang Kamu Kerjakan Di Hari Itu Tadi Berupa Ringkasan Ringkasan Atau Pertanyaan Pertanyaan Yang Kamu Pengen Jelaskan Kemudian Lepas Daripada Itu Sisanya Yang Dua Jam Kamu Pakai Untuk Mengerjakan Pekerjaan Yang Diberikan Oleh Kampus Ya Untuk Bagian Kedua Ini Kira-kira Ini Nanti bagian ketiga Kita ngomong tentang Belajar Praktek Melalui Keikut Sertaan Tugas Jaga Baik jaga Pelabuhan Maupun Jaga Laut Sebelum Tutup Jangan Lupa Tonton Dari Awal Sampai Akhir Ya Supaya Anda Paham Betul Saya Siap Untuk Kamu Ajukan Pertanyaan Dan Kamu Protes Terima Kasih Pada Pak Instruktur Yang Telah Ikut Menonton Supaya Ini Bisa Bermanfaat Untuk Apa Namanya Kampus Juga Apa Namanya Kalau Ada Iklan Lewat Ini Adalah Penyemangat Saya Jadi Jangan Di Kita Ketemu Di Perjumpaan Yang ketiga Yaitu Belajar Praktek Lewat Tugas Jaga Baik Jaga Laut Ataupun Jaga Pelabuhan Sampai Jumpa Dalam Kondisi Yang Selalu Sehat Dan Tambah Cerdas Salam Milim Tua Kek Kek Jovee Jovee Tugas CBD